Cuaca yang tidak menentu menjadikan penghasilan para tukang bentur menurun. Cuaca yang buruk menjadikan pekerjaan mereka terhambat dan sangat jarang mendapatkan penumpang. Tapi bukan hanya tukang bentur saja yang mengeluh akan adanya cuaca yang tidak menentu ini. Akan tetapi, banyak pekerja-pekerja kantor pun ikut mengeluh karena buruknya cuaca akhir-akhir ini. Walaupun aktivitas terhambat, tetapi semangat masyarakat mencari nafkah untuk keluarga tidak luntur. Seorang tukang bentur mengatakan bahwa pendapat per hari itu berkurang akibat cuaca yang tidak menentu. Pendapatan per hari pun beda dengan pendapatan-pendapatan di hari biasanya. Bagaimana aktivitas bapak sebagai tukang bentur karena cuaca ini tidak begitu menentu? Kalau persoalan atau aktivitas, aktivitas tetap sama. Cuma persoalannya kependapatan. Tidak terganggu dia ke persoalan aktivitas. Apalagi sekarang ini dengan adanya, apa namanya, virus corona. Virus corona terus pendapatan itu bukannya bertambah tapi kurang. Karena aktivitas orang kan dibatasi. Kira-kira seperti itu. Tim Liputan CNTV mengabarkan.